Kalau Siti Badriah dan Chris Gianna sudah pasti akan menjadi suami istri, cerita Samar masih saja membelenggu kejelasan hubungan Roger dan Warta dengan Cut Merizka. Kabar bahwa pasangan pemain sinetron ini akan segera naik pelaminan sudah santer dari beberapa pekan lalu. Sejumlah tanda dan bocoran juga telah tersebar, termasuk foto-foto mesra di laman media sosial. Keputusan Roger menjadi mu'alaf juga disebut-sebut bagian dari persyaratan yang dibinta keluarga Cut. Namun sampai kini Roger dan Cut tak jauh menyampaikan keterangan. Entah apa yang membuat mereka menutup rapat rencana hari bahagia itu. Doain aja. Selalu itu ya. Ya kan butuh doanya terus mau ngomong apa, iya dong mbak gimana bokap gue gitu loh. Gak mungkin kan. Jadi amin doain aja ya. Aku berharap doa yang terbaik buat aku, aku juga akan mendoakan yang terbaik buat kalian gitu aja. Doain aja semoga yang terbaik buat semuanya. Berkali-kali tim selebritas yang mengkonfirmasi ke pihak keluarga tak pernah ditanggapi. Siang kemarin tim selebritas yang kembali melakukan pelusuran di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tujuan kali ini sebuah studio foto yang diduga tempat Roger dan Cut Merizka melakukan sesi foto priwet. Pemilik studio bernama Vandi Susanto dan Belly Iverzon adalah sahabat keduanya. Begini jawaban sang empu studio saat selebritas yang mengkonfirmasi isu priwet. Sebenarnya kemarin sih bukan foto priwet sih, bukan. Kita sebutnya sih foto kapal dulu kali ya. Karena kita tahu dia udah lamaran gitu ya. Eh bukan lamaran, apa sih namanya? Dilamar ya sama si Roger ya? Tukar cincin kan? Enggak ada sih. Oh aku pikir ada tuh yang kasih. Enggak ada, enggak ada. Aku sih dapatnya dari si... Itu kemarin karena aku lihat di Instagram mereka berdua foto bareng. Ya aku ajak aja gitu. Vandi dan Belly mengaku bukan baru pertama kali mengambil gambar Cut Merizka. Karena pertemanan yang sudah lama terjalin. Mereka kembali tertarik membuat foto dua artis peran itu setelah mengetahui hubungan sebagai sepasang kekasih. Enggak sih aku pertama kali lihat emang mereka foto berdua gitu. Emang aku udah temenan sama si Cut itu. Ya si Cika tuh udah lumayan lama gitu. Dulu pernah foto dia sendiri juga. Walaupun tidak mau memberitahu kapan pernikahan sahabat mereka itu dihelat, tapi Vandi dan Belly menegaskan kalau Roger dan Cut benar-benar memiliki hubungan spesial. Bahkan ia juga telah mengetahui kalau sahabatnya itu sedang menyiapkan diri menuju hari bahagia. Oh dia excited banget langsung. Excited banget kita langsung turun jadwal, konsep juga. Cepet banget kok ya, sekitar lima hari. Lima hari persiapannya. Dan bajunya persiapannya cuma sehari doang. Kalau foto couple sendiri sih, jadi kita sebenarnya itu mengangkat empat tema ya foto couple-nya itu. Jadi kita juga pinginnya ngebawanya dari yang, apa nih permintaan dari Cut sama Roger sendiri, pinginnya dibuat seperti apa nih foto couple-nya gitu kan. Habis gitu kemudian mereka bilang kalau misalnya pinginnya seperti ini, ini makanya muncullah beberapa konsep seperti itu. Jadi kalau misalnya yang pertama kita tuh ngambil konsepnya tuh lebih kayak all white, kayak sama bunga-bunga gitu loh. Jadi kayak heaven of flowers, jadi kayak kita ambil banyak bunga-bunga juga gitu. Nuansanya lebih ke putih ya. Meriska ya. Meriskanya minta bilang, aku pengen bunga-bunga deh, aku suka banget bunga-bunga gitu. Fotografer yang juga berkawan dengan banyak selebritis juga membocorkan tema pernikahan yang akan dipakai saat akat dan resepsi. Makanya kita juga mengangkat yang misalnya lebih ke milenial, jadi kita juga mengangkat dia konsep couple yang lebih edgy ya. Style yang kekinian lah, yang lagi hits banget. Yang high piece-high piece gitu baju-bajunya gitu. Terus kita mengangkat Indonesia juga ya, biar foto couple-nya tuh ada Indonesia-nya juga, ada batik-nya juga gitu. Ya dia kan sekarang udah pake hijab ya, jadi ya pasti baju harus tertutup semua gitu. Itu yang paling utama sih sebenernya gitu. Untuk baju juga dia serahin siswaan dulu aku pernah styling dia juga. Jadi yaudah Kak Belly terserah mau ngapain aja. Yang penting aku pengennya satu yang bunga, sisanya terserah Kak Belly mau apa aja gitu. Walaupun pernikahan semakin dekat, Fandi mengaku belum mendapatkan undangan. Ada dan tidak, mereka tetap mendoakan Roger dan Jude berbahagia. Belum sih, belum, belum, belum. Kita juga sudah sempat tanya-tanya dia bilang, ntar dulu deh kita masih proses kayak gitu. Jadi kita ya juga menghargai cuma kalau dilihat dari segi kecocokannya sih udah. Udah, udah pasti. Pasti, gitu.